Halo teman-teman semua, kembali lagi ke youtube channel aku Di video kali ini aku akan bahas sambungan video yang kemarin ya teman-teman Tentang sejarah kemerdekaan Indonesia Nah yang kemarin itu kan aku fokusin semua tentang kerajaan Dan yang ini aku bakalan bahas kayak para penjajah, terus itu perang-perang gitu teman-teman Ada perang dunia, ada perang dingin gitu, semua ada di video aku Dan seperti biasa juga, videonya itu terdiri dari 5 soal Dan semoga 5 soal itu bisa membantu persiapan kalian dalam melaksanakan SKD CPNS 2021 nanti teman-teman Dan sebelum ke videonya, jangan lupa di subscribe dulu channel aku Dan nyalakan tombol notifikasinya aja deh kalau aku upload video terbaru, kalian gak bakalan ketinggalan Dan buat yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih dan kita langsung ke videonya Oke teman-teman, ini dia soal nomor satunya Oke bagi teman-teman yang masih ingat nih tentang pelajaran sejarah teman-teman Apalagi kita gak asing banget nih sama yang namanya Van Den Bosch ini ya teman-teman Pelaksanaan kultur stelsel Nah tujuannya itu adalah untuk apa ya teman-teman Baiklah kita langsung aja ke jawabannya Dan jawaban yang paling tepat itu adalah yang B Untuk mengisi kas negara yang kosong Nah kas negaranya ini waktu itu kosong teman-teman Karena itu karena terjadi perang besar-besaran Sehingga diadakanlah si kultur stelsel ini untuk mengisi kas negara yang kosong tersebut akibat perang teman-teman Oke kita next ke nomor 2 Oke soal nomor 2 A Brief History of Time adalah judul novel ringan yang menjadi bestseller di Sunday Times London selama 237 minggu berturut-turut Penulisannya adalah Penulisnya adalah ahli fisika teoritis ternama dunia yang dilahirkan di Oxford Inggris pada tanggal 8 Januari 1942 dan terkenal dengan teori lubang hitam atau black holes Maaf ya teman-teman kalau aku ngomongnya agak salah-salah menyebut nama orangnya Nah menurut kalian jawabannya paling tepat itu yang mana teman-teman D itu adalah ahli fisika teoritis ternama dunia nih teman-teman Yang mengungkapkan teori lubang hitam Nah kita langsung ke jawabannya Dan jawabannya yang paling tepat adalah yang E teman-teman Nah si Stephen William Hawking ini merupakan ahli fisika teoritis Dan teori yang paling terkenalnya itu adalah teori lubang hitam atau black holes Dan kalian kalau soal-soal kayak gini teman-teman tentang siapa tokohnya Tokoh tanggal terus itu kayak gini-gini Kalian tuh harus lebih banyak membaca referensinya teman-teman Dan kalian bisa buka nih tentang Stephen William Hawking Dia itu siapa teman-teman Searching aja di Google pasti ada Oke kita next lanjut ke soal nomor 3 Oke soal nomor 3 Pada piagam Jakarta atau Jakarta Carter Yang akan ditetapkan serta disahkan sebagai Undang-Undang 1945 Masih terdapat masalah yang bisa mengganggu persatuan rakyat Indonesia Terutama pada alinnya keempat tentang perumusan lima asas falsafah negara Indonesia merdeka Dimana asas pertama menyebutkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Berkat peran empat tokoh Islam dalam memberikan pandangan dan pendapatnya Hingga asas pertama falsafah negara tersebut akhirnya berbunyi ketuhanan yang maha esa A. Haji Abdul Malik Karim Amrullah B. Kihajar Dewantara Aku turunin dikit ya teman-teman C. Ki Bagus Hadi Kusumo D. Tengku Daud Beureuh E. Umar Said Cokro Aminoto Oke teman-teman menurut kalian nih jawabannya mana nih Salah satu dari empat tokoh Islam tersebut yang merubah jadi ketuhanan yang maha esa teman-teman Oke kalau kalian masih ingat pelajaran sejarahnya Jawabannya yang paling tepat adalah yang C Yaitu Ki Bagus Hadi Kusumo teman-teman Dan kalian dia itu merupakan diantara salah satu empat tokoh Islam tersebut yang merubah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang maha esa Karena dia khawatirkan takut terjadinya perpecahan Karena Indonesia beragam suku, beragam agama, beragam budaya teman-teman Jadi untuk mengantisipasi itu semua maka dirubahlah menjadi ketuhanan yang maha esa Oke kita next lanjut ke soal nomor 4 Oke ini dia soal nomor 4 Pada masa perang dunia kedua Amerika Serikat banyak memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara yang kalah perang Dengan tujuan utama A. Agar negara-negara yang kalah perang bangkit perekonomiannya B. Agar negara tersebut tumbuh menjadi negara industri yang besar C. Agar negara tersebut tidak berpaling ke D. Untuk mengembangkan paham sosialis E. Untuk menanamkan modalnya di negara-negara yang kalah perang Oke teman-teman menurut kalian jawaban yang paling tepat itu yang mana? Oke menurut aku jawaban yang paling tepat itu adalah yang E Yaitu untuk menanamkan modalnya di negara-negara yang kalah perang Nah pada masa perang dunia kedua itu kan terjadi banyak kerugian, dampak negatifnya teman-teman Dimana negara-negara yang kalah tersebut mengalami banyak kerugian Sehingga itu Amerika supaya stabil lagi nih ekonomi negara-negara yang kalah tersebut teman-teman Makanya Amerika Serikat itu menanamkan modalnya itu di negara-negara yang kalah perang Sehingga ekonomi mereka itu bisa stabil kembali teman-teman Oke kita next ke soal terakhir Soal nomor 5 Soal nomor terakhir Terjadinya perang dingin menimbulkan kekhawatiran akan jatuhnya negara-negara Asia Afrika ke dalam salah satu blok Dalam rangka mencegah hal itu diadakan pertemuan 5 kepala pemerintahan Asia di Kolombo Dengan tujuan A. Mencari upaya pemecahan agar negara Asia Afrika terhindar dari perang dingin Kemudian yang B. Mengupayakan agar negara-negara Asia Afrika tidak terlibat dalam perang dingin C. Membantu upaya penyelesaian masalah perang Vietnam D. Mengajang negara Asia Afrika untuk tidak terlibat dan melibatkan diri dalam perang dingin Kemudian yang E. Aku turunin sedikit teman-teman Yang E. Menentang segala bentuk penyebaran pengaruh dan ideologi ke Asia Afrika Oke menurut kalian jawabannya paling tepatnya yang mana teman-teman Nah kunci TWK ini dia harus sering banyak-banyak membaca teman-teman Gak usah dihafalin, yang penting kalian baca tiap hari, kalian pahami, bakalan lama lengketnya Kalau kalian hafal itu sebentar aja, sebentar aja nanti hilang lagi gitu teman-teman Aku udah ngalamin itu semua pokoknya Dan jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya teman-teman Yaitu mengajak negara Asia Afrika untuk tidak terlibat dan melibatkan diri dalam perang dingin Nah perang dingin ini terjadi antara negara si Amerika Serikat itu dengan negara Uni Soviet ya teman-teman Dan dia itu terjadinya ketegangan konflik dan perebutan suplemasi Terus ada perbedaan ideologi makanya mereka terjadi perang dingin gitu Buat kalian yang mau tau lebih lanjut nih Perang dingin tuh apa sih? Terus itu penyebab terjadinya perang dingin tuh apa? Terus itu apakah ada muncul sistem-sistem aliansi? Sistem-sistem aliansinya tuh apa aja? Kalian tinggal baca aja di internet Itu banyak banget teman-teman Dan jawaban aku adalah yang D Oke teman-teman itu dia tadi Selatihan soal untuk persiapan kalian nih Untuk menghadapi SKD tahun depan nih teman-teman Yang mana sebentar lagi nih yang bakalan dibuka nih Katanya bulan Maret Dan kita doain semoga benar-benar bulan Maret Dan gak diundurin lagi ya teman-teman Dan aku semoga 5 soal tadi membantu Persiapan atau gambaran kalian Untuk menjawab soal-soal tentang sejarah kemerdekaan Indonesia nih teman-teman Dan aku tuh sebenernya pengen banget bikin durasinya lebih diperpanjang Terus itu soal-soalnya lebih dibanyakin lagi Tapi aku takut kalian bosan Jadi aku bikin 5 soal aja gitu teman-teman Dan buat kalian yang mau nanya-nanya nih tentang TWK, TU, dan TKP Ataupun tentang tips-triks Untuk menjawab soal TWK, TU, dan TKP Kalian bisa DM aku Dan disitu ada Instagram aku Dan jangan lupa juga di follow Instagram aku Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku Dan terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe channel aku Aku ucapin See you next video, bye-bye